Hai selamat datang di Ilham FT Auto akhirnya saya kembali lagi ya ini saya di dalam sebuah mobil ya ya beli tamnel ya mobil apa ya ya Suzuki Ignis kita langsung nyalain lagi yuk karena ini di dalam kenapa saya mulai dari dalam dulu karena hujan tuh udah mulai deres guys nyalain dulu ya ini ciri as mobil Ignis ya ini ciri as-nya tuh layarnya di sini Oh kecilin dulu tadi karena biar nggak kena copyright kita nyalain AC coba yuk dia bentuk aslinya bagus ya si Suzuki Ignis ini ya dan ini yang saya review sebenarnya kalau dari luar ini tampangnya berbeda ya ini adalah yang facelift ya si Allah Ignis facelift tahun 2021 memang kalau dari dalam begini ya dari interior itu tidak ada yang berubah sama sekali tidak ada memang benar-benar tampilan berubahnya ada di bagian luar kalau dalam sini sih ya tidak ada yang berubah ya Cuali memang nih warna birunya ini memang sih yang facelift ini ya warnanya memang agak sedikit dongker gitu ya warna jadi biru-biru gelap gitu ya biru tua ini juga sama nih buat tutup pintunya nih sini juga sama warnanya biru sesuai dengan ininya ya dengan bodinya yang di luar dan ini power window tetap ya auto pada sisi driver to tapi dia tetap ya lempah auto up Ignis masih yang auto down doang dan ini ada door lock di sini ada spion sudah elektrik di track ya untuk yang facelift juga takometernya ya atau spirometernya dia masih menggunakan yang ini ya seperti ini sama ya sebelum facelift jadi memang masih mirip ya untuk spirometernya tidak ada perubahan setirnya juga sama masih menggunakan kulit jeruk gini masih ada pakai apa tombol gini ya buat ke audio nih yang terhubung di sini dan di sini ada tombol-tombolnya mute ya semua di sini infonya dari sini nih tombolnya dari sini ya ada bluetooth teleponi ya di sini ada airbagnya ada waksan silver ya jadi setirah bagi setingga palang gini ya dan untuk di sini dia eh saklar lampu sudah terdeteksi dengan foglamp juga ya makin terus hujannya ternyata guys hujannya terus banget dan di sini dia wiper dia sudah intermittent ya bagus sepengaturan setir masih ada ya dia bisa tilt ya dan kalau di sininya dia ada tombol ini sensor parkir bisa kita hidupkan bisa kita nyalakan pengaturan ini apa eh speedometer ya jadi kita bisa atur cahaya lampunya disininya ada tombol start-stop ya tak stop engine button jadi udah apa udah kiles ya dan untuk AC nya memang bentuknya yang bagus ya sih iknis ini kayak semacam kayak ini ya tepat air minum gitu ya jadi bentuknya oke lucu gitu sih Suzuki iknis ini dan juga di sini dia ada Abu Hazard dia layarnya memang kalau yang ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya tidak ada yang beda sama sekali ya menurut saya jadi ini udah berdasarkan sama yang kemarin sih tuh masih sama ini-ini akan aux dan juga nih ini mungkin ada kamera mundurnya kali ya coba kalau kita masukin ke R nah nah ya dia punya kamera mundurnya kayak gini bening lagi warnanya dan di sini emang dia memang makan tempat banget ya kalau si Suzuki iknis ini ya dari dulu ya ya kalau diganti layar lebih gede ini lebih bagus ya ini biar bisa kalian custom nih kalau kalian udah belum gua beli ini ya dan sini ada tempat penyimpanan ya tempat penyimpanan di sini juga ada kotak ya di sini masih ada bukunya nih masih lengkap ya 2 meternya sendiri dia masih di angka 40ribuan jadi masih cukup apa ya rendah dan juga di sini ada tripnya di sini ya kombol bisa dari sini juga tapi juga dari sini dan AC dingin loh di sini ada kotak penyimpanan apa cup holder ya tempat penyimpanan colokan aux sama USB ya dan sini ada colokan 12 volt transmisinya masih sama ya dia masih menggunakan metiknya IMT ya jadi makanya dari dulu mobil ini kalau nyari mobil ini kebayang pasti incernya dia pasti manual ya bukan metik ya jadi dia kayak istilahnya kita ini kalau masuk ke D ini tuh kayak macam kayak gigi satu ya kalau di sini baru nih N tapi error gitu kan gitu unik banget emang mobilnya sini tapi di jadikan netral doang jadi seolah-olah kayak metik tapi rasa manual gitu ya dan di sini dia ada handbrake modal tarik ada armrest ya ada tempat penyimpanan di sini ada lampunya lagi anjir belum tahu dan ini harusnya bisa dibuka lagi nih ini doang segini ini tempat penyimpanan ya bisa pencet baru tahu deh wah ada model barunya di sini ya kalau tanya flashslip ya bangkunya sih masih sama tapi dia tersebut bisa ya walaupun seatbelnya masih fix tapi dia dari track sun visor ada kacanya kalau mau lihat mobil ini mobil ini ada di daerah Tangerang ya di Serba Oto Karawaci Palemsemi bisa menghubungi nomor yang ada itu lewat ya kalau emang ini kalau kurang ada deskripsi nomornya ya ada folder juga ya di sini tapi dia dia udah ada peninggi bangku belum ya Oh udah udah ada peninggi bangku guys kalau untuk tipe ini karena ini ada tipe yang paling ketingginya tipe GX GX ya hujan guys gimana nih guys gimana nih guys hujan guys review bagian luar ya harus nggak ya coba kita buka dulu nggak terlalu dari sekali ya udah habis kita ada ini luar ini review luarnya karena kalau di belakang sih ini mobilnya sama aja ya tidak ada perubahan yang berarti gigi mungkin sama ya libatan bangku ini gua 4060 dan untuk di sini dia ada side pocket ya guys ini ada side pocket sebelah kanan nggak ada malah sebelah kanannya sebelah kanan juga nggak ada dan ini dia ini bisa maju mundur gitu ya dan ini ada cup holder nya di sini ya bisa maju mundur gitu ya enak banget ya kalau dari bagian belakang memang mobil ini ya tidak berubah ya maksudnya tidak ada perbedaan sama yang sebelum facelift kalau belakang sih sama ya tapi memang untuk dual tonenya memang karena warna birunya ini birunya agak sedikit gelap dan ini ada aksennya silver sekarang dual tonenya atasnya juga warnanya silver gini ya tapi lebih bagus lebih baik daripada yang sebelum facelift jadi emang lebih lebih keren lah warna birunya ini ya walaupun memang lampunya semuanya masih sama tidak ada yang berubah tidak ada tapi dia kalau yang sebelumnya tidak reflektor seperti ini ya dan dia ada dan kalau yang siapa kalau yang sudah facelift ini dia memang body kit ini 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 kecil gitu ya jadi dia emang lebih bener-bener kayak agak gemuk dikit lebih gemuk ya sih iknisnya nih ya Hai dia kacanya bagusnya dari devogar dari wiper ada spoiler ya tadi sesuai dengan atasnya sama ada roof racknya ya dan kita buka bagasi bagasinya gede ya memang si iknis ini dia ada apa partisinya nih buat ngelindungi barang biar nggak kelihatan dari luar ya si barang-barang ada di sini dan dia di sini ada ban serep di bawahnya ya ini tuh ban serep ya walaupun ban serepnya masih pelak kaleng belum kayak apa empat rodanya udah pelak racing ya jadi buat cadangan saja dan juga di sini ada lampu bagasi tapi bisa dicopot ya kalau kalian misalnya barangnya lebih dari ini ya tingginya ya oke untuk samping memang juga tidak ada yang berubah yang namanya facelift itu biasanya memang berganti muka tapi dia warnanya memang lebih bagus ya sih iknis yang baru ini ya yang facelift ini ini untuk spionnya sendiri dia sudah warna ini ya warna silver juga itu dual tonenya ada lampu shennya juga walaupun belum LED handle nya juga sudah model tarik ya dan dia ada tombol keyless nya tuh ya disitu ya dan dia pilarnya sudah menggunakan yang black dope gitu ya jadi udah warna hitam gitu bagus ya dan pelaknya memang yang pelaknya sebenarnya si iknis ini masih sama iknis facelift ini pelaknya masih sama dengan yang sebelum facelift ini memang udah diganti ya dengan mama pemiliknya ya jadi pelaknya ini sudah menggunakan yang dari merek ksr will ya pelaknya dengan ukurannya adalah 165 65 ring berapa 15 ya empat baut ya tapi ini bisa lebih dari empat bautnya ini ya nih tapi pelaknya memang ini cukup cakep ya diganti yang memiliki sebelumnya ya keren banget dan itu rem belakang mobil ini memang harus menggunakan rem tromol ya rem depan mobil ini sudah menggunakan rem cakram ya jadi ya tetap sama ya sama yang sebelum facelift nah tampilan depan memang ya perubahannya ada di depan sini perubahannya ada di depan jadi memang grillnya ini dia tidak selebar sama yang sebelumnya jadi benar-benar ngebedain muka batu ngebedain banget ya si iknis yang 2021 ini ya walaupun memang chrome nya juga cukup banyak tapi memang kayak dipisah-pisah gitu tapi jadi nggak terlalu banyak chrome gitu ya memang ini chrome nya lebih banyak daripada yang sebelumnya dan lampu LED juga dikelilingin chrome gitu ya ada fog lampnya juga di bawah dan ada aksen silver ya warna silver disitu ya nah mesin mobil ini mesinnya sama ya masih 1200 cc ya 3 selinder ya kalau untuk si iknis ini mungkin tenaganya masih angka sama ya ada 86 mhp gitu ya ya mesin memang masih sama ya tidak ada perubahan tapi memang dia kalau yang ini adalah udah ABS ya jelas tapi memang ruangannya masih belum dicat ya masih warna dasar ya tapi bagusnya dari perdam oke bagi kalian yang mau lihat langsung mobil ini bisa langsung datang aja ke Serba Auto yang ada di Palam Semi Karawaci Tangerang dan langsung ke sini ya langsung ke sini dan langsung atau nggak ada nomor yang lewat itu ngomong nanya-nanya langsung dan nomornya kalau masih kurang tadi udah kelewat langsung ada di deskripsi nomornya ya jadi kalian nggak usah nanya-nanya lagi di komentar atau apa nomor teleponnya mana ini daerah mana ya tadi saya udah bilang soalnya ya dan juga nih masih bulan puasa ya memang tinggal 10 terakhir apa 10 hari lagi kita tetap semangat yang menjalani pada puasa ini oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya hai 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 Terima kasih.